Ya, video tahun lalu kok baru sekarang kena klaim? Hai, nama saya Trisa, panggil aja Cici Risa. Selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga di tahun baru ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Pokoknya semua baik deh. Saya pengen cerita sedikit. Salah satu kesalahan youtuber pemula itu adalah menggunakan konten berhak cipta. Baik itu lagu, musik, foto, video, dan lain-lain. Termasuk saya. Dulu awal nge-youtube itu saya pakai musik yang saya suka. Sebelum tobat. Jadi kemarin pas natal saya dapat hadiah dari youtube berupa email seperti ini. Itu baru bangun ngecek HP. Apa nih? Itu video udah dari tahun lalu. Kenapa baru dipermasalahkan sekarang? Saya butuh penjelasan bambang. Kemungkinan lagu itu baru didaftarkan ke konten ID dan baru diklaim sekarang. Jadi kalau kita dapat klaim konten ID seperti ini, apakah channel kita dalam masalah? Kemungkinan enggak. Tapi balik lagi, keputusan ada di tangan pemilik hak cipta. Kalau pemilik hak cipta memperbolehkan materinya digunakan, biasanya pendapatan iklan akan masuk ke mereka. Kalau pemilik hak cipta tidak memperbolehkan, mereka bisa mengambil beberapa tindakan seperti memblokir video atau membatasi penayangan di aplikasi atau situs tertentu. Terus kalau udah begini, apa yang bisa kita lakukan? Bisa enggak perlu melakukan apa-apa. Bisa juga membuang bagian video yang mengandung hak cipta. Hapus musik, tukar musik, bagi pendapatan, biasanya untuk yang cover lagu. Dan menyengketakan klaim, biasanya untuk sistem yang salah identifikasi. Untuk video yang baru di-upload dan sudah mendapatkan hadiah berupa klaim konten ID, bisa diakali dengan cara yang sudah saya sebutkan tadi. Misalnya dengan menghapus atau mengubah musik. Kalau enggak memungkinkan, hapus dulu video, kemudian edit ulang, baru di-upload kembali. Dan ini tidak dinamakan konten berulang. Video saya itu kan udah dari tahun lalu ya, saya pengen mengubah audionya. Ini bisa menggunakan HP, lewat browser, dan situs desktop. Seperti yang sudah saya sebutkan di video yang ini, kita itu harus membiasakan diri dengan Studio Beta. Jadi di video ini saya akan menunjukkan caranya dengan Studio Beta. Yuk kita mulai! Pertama, kita ke studio.youtube.com, ke video, dan cari video yang mengandung konten berhak cipta. Ini video saya yang lain lagi ya, bukan email yang tadi. Cek di bagian monetisasi. Bisa terlihat bahwa video ini tidak dapat dimonetisasi. Sekarang ke bagian editor. Klik bagian ini, dan tambah audio. Terdapat satu audio klaim di video ini. Dan tidak dapat dimonetisasi. Jalan yang bisa ditempuh adalah menghapus audio. Jadi yang diklaim ini adalah dari awal video sampai 2 menit 53 detik. hampir 3 menit ya. Kalau hanya ingin menghapus bagian yang memiliki hak cipta, bisa dari sini aja. Ini hanya menghapus bagian yang memiliki hak cipta. Artinya di luar menit ini, audio akan tetap ada. Bisa juga audio yang kita hapus ini diganti ke lagu dari YouTube. Sisanya dengan audio asli. Tapi, karena saya kurang seret dengan format seperti ini, saya pengen hapus dan ganti ke seluruhan audio. Karena video ini berunturasi 8 menit 49 detik, saya sarankan gunakan lagu yang durasinya lebih panjang dari video. Saya coba cari dulu. Saya coba pakai yang ini. Coba kita dengarkan. Oke, sudah selesai. Setelah ini, klik save. Dan kita akan diarahkan ke studio beta. Dalam kondisi sekarang, proses penyeditan sedang berlangsung. Coba kita ke video yang tadi. Nah, seperti ini video sedang diproses. Silahkan cek kembali beberapa saat. Setelah selesai, coba kita dengarkan lagunya. Oke, audionya sudah berubah. Kita cek kembali status monetisasinya. Dan langsung menjadi hijau yang artinya video dapat dimonetisasi. Proses penghapuskan audio ini bisa diaplikasikan ke jenis video yang seperti tunya saya. Artinya, audio itu bukan elemen yang penting banget di video. Bayangin dong konten vlog. Tidak ada audionya. Kalau tidak mau kerja bakti, artinya kita sudah capek syuting, capek edit. E-dolanya malah buat orang lain. Saran saya dari awal, gunakanlah musik hanya dari YouTube Audio Library. Bukan dari channel Audio Library, apalagi NCS. Oke, kalau dirasa info ini bermanfaat untuk channelmu, silahkan like video ini dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.